Ini mempunyai profil yang lebih membulat, lebih mendonat dan bentuknya kalau tidak salah ini V-shape jadi lebih cakep ya, lebih enak Yo, Mas Dab, Wadidab, Whatsapp Terima kasih Mas Dab sudah mampir lagi di channel Youtube saya yang sederhana dan apa adanya Kali ini saya mau, apa ya, ini bawa si Kutu, Lexi, bikin konten dari si Kutu ini Apa itu, jangan skip-skip, tonton terus sampai habis And welcome back to Harian Eleven Garage Saya lagi di pinggir jalan Mas Dab, daerah apa ya, Jetis ini Ramai banget jalannya, padahal baru jam 8 pagi Dan ini saya bersama si Kutu Umurnya sudah sekitar 2 tahun lebih sedikit, 2 tahun 3 bulan Dan kondisi bannya sudah kundul Mas Dab, terutama yang bagian belakang Seperti yang terlihat, seperti ini bannya Mas Dab, hanya tersisa bagian yang pinggir-pinggir saja Karena memang profil ban ini dengan ukuran 10x90 itu profilnya agak mengkotak Mas Dab Nah, di video kali ini saya akan mengganti ban belakang Lexi dengan, belum tahu Ini saya mau pergi ke Wahyu Jaya Ban Motor, daerah Meguang Mas Dab Nanti kita langsung ketemu di sana saja, oke Let's go Oke Mas Dab, itu dia ban yang saya pasang Disini saya pasang menggunakan Maxis yang Victra Mas Dab Dan ini saya abses dengan menggunakan ukuran Bentar 110x80 ring 14 Nah, ini saya abses, kenapa? Karena sering saya pakai untuk boncengan dan juga beberapa kali toring Jadi, biar lebih stabil saja Mas Dab, untuk meliu-liu dan juga untuk cornering itu lebih stabil Dan juga untuk Victra ini Kembangannya mirip dengan apa ya Nah, mirip dengan, kalau tidak salah Yang dipakai standarnya dari CCC Yang Maha N-Mac dan juga Aerox, mirip-mirip seperti ini Mas Dab, ya Kak? Kalau salah silahkan dikoreksi Yang mungkin cuma beda merek saja Nah, kalau Maxis yang Victra ini Menurut info yang saya baca adalah Kalau Ada dual komponnya Mas Dab Yang tengah itu Medium kompon Agar awet Mas Dab Dan juga yang pinggir-pinggir ini Ada soft kompon Agar memudahkan kita untuk Berliu-liu Bermanufur Mas Dab Nah, seperti ini tampaknya Memang tidak terlalu selisih besar ya Mas Dab Antara 10x90 dengan 110x80 Sedikit saja selisihnya Dan Tapi Kelihatan apa ya Lexi ini kelihatan lebih Padat saja Mas Dab Kelihatan lebih padat Dan berisi Sedangkan untuk Bahan depan ini Saya masih menggunakan Bahan standarnya Yaitu 90x90 ring 14 Dikarenakan masih cukup Apa ya Masih aman lah dipakai Jadi next Kalau Udah-udah Hampir habis itu Baru saya ganti Selain itu juga Ini adalah Salah satu tips Untuk mengirit pengeluaran Mas Dab Jadi Yang habis dulu diganti Yang Kemudian yang Lainnya ya Jangan Kalau langsung itu Cukup berus Dan ini Lexi sudah Menempuh Dan ini Lexi menempuh Jarak 16.400 Sekian Kilometer Mas Dab Dengan Pemakaian waktu 2 Tahun 3 bulan Maxis Fitra ini Dengan ukuran 110x80 Mas Dab Ini mempunyai profil Yang Lebih membulat Lebih mendonat Dan Bentuknya Kalau tidak salah Ini V-shape Jadi lebih Cakep ya Lebih enak Digunakan Daripada Bahan standarnya Dari Lexi Yang ukuran 100x90 Tapi profilnya Mengkotak Mas Dab Jadi kalau Untuk Bermanufur dengan Cepat Itu Kayak orang Ena Mas Dab Oke itu dia Video kali ini Mas Dab Terima kasih Sudah menonton Kalian yang punya Lexi Pakai bahan apa Silahkan tulis di kolom Bentar Kita sharing Jangan lupa subscribe And I'll see you On the next video Bye